Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teknik pengendalian penyakit tanaman. Untuk kelompok 2, ada saya Risa Sintia Nyati dengan NIM 14, Ramati Dayat dengan NIM 15, Yeni Hirawati dengan NIM 16, Vivaldo Mandala dengan NIM 17, Imam Agus dengan NIM 18, Risma Anissa dengan NIM 20, dan Nurul Patricia dengan NIM 22. Untuk materi pertama, yakni latar belakang akan disampaikan oleh Risma. Kewada Risma, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari apa yang kami bahas. Penyakit tanaman dan banyaknya populasi patogen sudah menjadi masalah besar, sehingga bakteri akar pemicu pertumbuhan tanaman saat ini semakin banyak dikembangkan, terutama dalam upaya peningkatan produksi pangan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Lahan tanaman dan pertanian tentunya tanah sebagai unsur padat penunjang pertumbuhan tanaman bagi petani. Tanah terbentuk karena adanya bakteri sebagai penyokong dan pendukung pertumbuhan tanaman. Maka dari itu, perlu dilakukannya usaha untuk meningkatkan hasil tanaman. Usaha untuk memperoleh hasil tanaman yang maksimal salah satunya dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pada pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga saat ini petani cenderung meningkatkan takaran pemakaian pesticida, sehingga berdampak semakin meningkatnya biaya produksi dan tingkat pencemaran tanah dan lingkungan. Terima kasih, Risma Atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya adalah proteksi yang akan disampaikan oleh Rahmat. Kepada Rahmat, dipersilahkan. Terima kasih, proteksi. Proteksi tanaman adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, sehingga tanaman tidak mampu menghasilkan produksi yang baik atau dapat menyebabkan tanaman mati. Jadi proteksi tanaman ini bisa dilakukan dengan lima cara. Yang pertama, kultur teknis. Kultur teknis itu menggunakan teknik budidaya tanaman. Misalnya untuk memanimpulasi lingkungan agar aktivitas patogen terhambat. Di sini, tindakan mencegah penyebarannya meliputi sanitasi, yang kedua karantina, yang ketiga eradikasi, yang keempat perlindungan, dan yang kelima melepaskan musuh alami. Selanjutnya, cara proteksi bisa dilakukan dengan cara fisis. Jadi fisis ini menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan penurunan sehingga serangan penyakit pada tanaman. Misalnya perlakuan panas, dan yang kedua penggunaan barrier atau penghalang atau tanaman perangkap. Cara yang ketiga ada mekanis. Jadi mekanis ini pengendalian secara menggunakan cara-cara mekanik dengan tangan ataupun dengan alat dan bahan lain. Dengan tujuan mematikan atau memindahkan jasad pengganggu tanaman. Misalnya bagian tanaman yang terinfeksi segera dicabut atau dimasukkan dalam kantong plastik. Jangan sampai tercecer. Kemudian bekas tanaman yang dicabut ditaburkan kapur atau fungisida. Selanjutnya cara yang keempat, yaitu cara biologis. Pengendalian secara biologis ini, teknik pengendaliannya dengan sengaja menggunakan organisme hidup atau makhluk hidup yang bukan dari jasad pengganggu tanaman dengan tujuan untuk mengendalikan serangan penyakit. Misalnya trichoderma SPV yang diaplikasikan di persamaan untuk menekan pertumbuhan ganonderma SPV. Selanjutnya cara yang kelima itu ada kimia. Pengendalian secara kimiawe ini, teknik pengendalian penyakit dengan menggunakan bahan kimia agar tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman dan kerugian ekonomis. Secara umum bahan kimia yang digunakan itu adalah pesticida, diantaranya fungisida dan bakterisida. Terima kasih, rahmat atas penjelasannya. Selanjutnya materi imunisasi akan disampaikan oleh Yeni. Kepada Yeni, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Pengertian imunisasi secara umum yaitu, imunisasi atau induks resistensi atau resistensi buatan adalah suatu proses stimulasi resistensi tanaman inang terhadap patogen tanaman tanpa introduksi gen-gen baru. Teknologi imunisasi atau proteksi silang merupakan salah satu cara pengendalian tanaman dengan menstimulasi aktivitas mekanisme resistensi melalui inukulasi mikroorganisme non-patogenik atau patogen afirulen maupun strain hipovirulen serta perlakuan substan dari mikroorganisme dan tumbuhan pesticida nabati. Teknologi imunisasi atau induks resisten dengan menggunakan mikroorganisme sebagai pengenduksi sudah dikembangkan dan digunakan di lapangan di negara-negara maju beberapa tahun sebelumnya pada berbagai tanaman komersial seperti tanaman kentang, gandum, tomat, stroberi, dan lain-lain. Yang pertama itu, imunitas pada tumbuhan. Imunitas atau kekebalan adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologi luar dengan mengidentifikasi dan membantu patogen dan membunuh patogen serta sel tumor. Sistem ini mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas. Organisme akan menundingi tubuh dari infeksi, bakteri, virus, sampai cacing parasit serta menghancurkan jat-jat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel organisme yang sehat dan jaringan agar tetap dapat berfungsi seperti biasanya. Sistem kekebalan tubuh merupakan setiap metode organisme telah berhasil melindungi diri dari upaya lain untuk merusak organisme. Dalam hal ini, tanaman memiliki sistem kekebalan tubuh seperti sekresi lilin dari beberapa atau ketikula tanaman berfungsi untuk terus membantu dan menahan air dan mikroorganisme. Tanaman juga dapat mengeluarkan cairan busuk yang mencegah serangga dan hewan untuk memakannya. Yang kedua, resistensi buatan tumbuhan. Imunisasi atau induksi resistensi atau resistensi buatan tumbuhan adalah suatu proses stimulasi resistensi tanaman inang terhadap patogen tanaman tanpa introduksi gen-gen baru. Teknologi imunisasi atau proteksi silang merupakan salah satu cara pengendalian penyakit tanaman dengan menstimulasi aktivitas mekanisme resistensi melalui inokulasi mikroorganisme non-patogenik atau patogen aviral maupun strain hipovirulen, serta perlakuan substan dari mikroorganisme dan tumbuhan peptisida nabati. Sebagai contoh penggunaan imunisasi pada tanaman adalah penggunaan pisodemonos grup fluoresensi yang mampu menginduksi ketahanan tanaman cabai terhadap jamur celotricium SPP. Penyebab penyakit antanoksat akan dapat mengatasi masalah. Pengendalian penyakit ini juga efektif dan aman terhadap kesehatan lingkungan. Terima kasih hiennya atas penjelasannya. Kemudian materi regulasi yang akan disampaikan oleh Rivaldo. Kepada Rivaldo, dibersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu regulasi atau eksklusi. Eksklusi adalah cara pertama pada prinsip pengendalian penyakit tanaman, di mana eksklusi sendiri adalah mencegah masuknya patogen ke suatu wilayah atau pada tanaman. Eksklusi mencegah pemasukan dan penyebaran organisme penganggut tumbuhan, karantina atau OPTK, ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPTK tersebut. Eksklusi dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, karantina dan pemeriksaan, tempat pengasingan, tindakan pencegahan, masuknya OPTK, dan sertifikasi. Karantina tumbuhan digunakan untuk pengaman bahan-bahan hayati dan didesain untuk mengurangi atau menekan penyebaran organisme penganggut tanaman. Yang kedua itu, menghindarkan patogen dari tanaman dengan isolasi pertanaman, misalnya untuk memproduksi benih umbi kentang bebas virus, maka kentang ditanam yang jauh dari pertanaman kentang, tempat yang lebih dingin dan lebih tinggi, sehingga kutu daun sebagai faktor virus tidak ditemukan atau populisinya sangat sehingga dapat dikendalikan. Yang ketiga itu, bahan perbanyakan tanaman dan benih bebas patogen dengan kultur jaringan dan sertifikasi benih, misalnya penanaman populasi benih pada wilayah bebas patogen atau terisolasi, wilayah yang tidak cocok untuk patogen dan vektor. Yang keempat itu, pelapisan epidermis, misalnya pada bagian tanaman yang rentas seperti tunas dan bakal buah epidermisnya diberi lapisan sehingga patogen kesulitan untuk menembus epidermis tanaman dan dapat mengurangi wilayah tempat untuk masuknya patogen, misalnya dengan disemprot menggunakan emulsi dodoxli, alkohol sehingga membentuk membran lipid yang akan melindungi epidermis dari serangan patogen. Contoh tadi kasus pengendalian teknik regulasi atau eksklusi adalah contoh kasus pengendalian tanaman secara regulasi yang berhasil diterapkan untuk produk kentang dari Inggris oleh pemerintah USA, yakni pengendalian penyakit kutil pada kentang dengan menerapkan regulasi karantina. Terima kasih. Terima kasih, Rifaldo, atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, akan disampaikan oleh imam kuada imam, dipersilahkan. Terima kasih, atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan eredikasi. Eredikasi yaitu meliputi tindakan mengeliminasi, menghancurkan atau menginaktifkan patogen penyebab penyakit setelah berada di suatu daerah, termasuk mencabut tanaman sakit, disinfeksi tanah, dan peralatan yang digunakan. Atau fumigasi, solarisasi, disinfektan. Tindakan eredikasi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi populasi patogen pada tingkat yang tidak membahayakan eredikasi atau pengusnahan, yaitu memberantas patogen yang telah ada atau mengusnahkan patogen bersama. Tanaman inangnya di tempat-tempat daerah serangan berat. Eredikasi dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama. Yang pertama yaitu eredikasi sebagian, yaitu bagian tanaman yang terserang dimusnahkan. Yang kedua ada eredikasi total, yaitu semua tanaman yang terserang dimusnahkan. Yang ketiga ada eredikasi sebagian total, yaitu seluruh tanaman yang terserang pada suatu lahan dimusnahkan. Terima kasih. Terima kasih, Imam Atas penasarnya. Untuk materi selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Dari pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh anggota kontor saya lainnya, dapat disimpulkan bahwa teknik pengendalian penyakit tanaman itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu proteksi. Proteksi atau perlindungan tanaman adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mengindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Proteksi dapat dilakukan dengan cara kultur teknis, fisis, secara mekanis, secara biologis, maupun secara kimiawi. Cara kedua yaitu dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses stimulasi resistensi tanaman inang terhadap patogen tanaman tanpa introduksi gen, gen baru. Cara ketiga yaitu dengan regulasi atau eksklusi. Regulasi atau eksklusi adalah mencegah masuknya patogen ke suatu wilayah atau pertanaman. Eksklusi mencegah pemasukan dan penyebaran organisme penggangguan tumbuhan karantina ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Cara keempat yaitu eradikasi. Eradikasi atau pemusnahan yaitu memberantas patogen yang telah ada atau memusnahkan patogen bersama tanaman inangnya di tempat-tempat daerah serangan berat. Eradikasi dapat dilakukan dalam bentuk eradikasi sebagian, eradikasi total, maupun eradikasi super total. Dan eradikasi ini dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu penggunaan fungisida serta penembangan atau pemotongan bagian-bagian tanaman yang terserang penyakit dan memusnahkannya. Bagian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk menurut penjelasannya. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.